Intro Di saat jarum jam masih berdenti Melangkah termenung seorang diri Tak tahu dimana ujung jalan ini Bertanya sungguhkah engkau peduli Ku sangka kau hanya duduk di sana Dan biarkan ku bergumul sendiri Hingga ku tahu telah salah menilai Mengimpulkan hanya sekilas waktu Ternyata ku tak pernah sendiri Ada tangan yang tak terlihat selalu menjagaku Tersadar kau selalu ada di dekatku Ada kuasa yang tak terlihat yang selalu menuntun langkahku Ternyata ku tak pernah sendiri Ternyata ku tak pernah sendiri Ada tangan yang tak terlihat selalu menjagaku Tersadar kau selalu ada di dekatku Ada kuasa yang tak terlihat yang selalu menuntun langkahku Ada kuasa yang tak terlihat yang selalu menuntun langkahku Ternyata ku Di Alkitab ada satu kisah tentang seorang wanita Samaria yang tinggal di daerah Sikar Yang hidup dengan banyak laki-laki yang semuanya bukan suami resminya Kita melihat dia mencoba mengisi ruang kosong di hatinya Kebutuhannya akan kasih yang tulus dan murni Dengan cinta laki-laki Gak bisa Ruang kosong di hatinya itu hanya bisa diisi oleh Tuhan saja Demikian pula ruang kosong di hati kita itu milik Tuhan Amsal pasal 14 ayat 10 berkata begini Hati mengenal kepedihannya sendiri Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya Tidak ada manusia yang paling dekat sekalipun dengan kita Yang benar-benar bisa mengerti isi hati kita Hanya Tuhan yang bisa Ini bukan bermaksud untuk mengecilkan orang-orang yang mengasihi kita Seperti orang tua, pasangan, dan yang lain sebagainya Ya mereka baik kepada kita, mereka mengerti hati kita Tapi yang benar-benar mengenal kita Ya pembuat kita yang sesungguhnya Yaitu Tuhan sumber hidup Yang sesungguhnya Yang memberi kita nyawa Itulah sebabnya Tuhan ingin kita memanggilnya dengan sebutan Bapak kami yang ada di surga Tempat ini tidak bisa diisi oleh orang lain Contoh ya Suatu ketika Saya ketemu dengan seseorang yang Ya saya kenal cukup lama dan saya ngobrol aja Lalu saya bertanya begini Kamu merasa kesepian gak? Wah pertanyaan ini rupa-rupanya Awalnya gak dimengerti sama dia Oh enggak, saya punya temen Terus saya tanya berikutnya Kamu bisa cerita kepada temenmu itu Rahasiamu yang paling rahasia? Oh ya gak bisa Nah saya tanya di titik ini Kamu merasa kesepian gak? Bergumul sendiri disitu Ketika kamu lagi punya Kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa tersembunyi Kamu gak bisa maju sendiri Kamu gak bisa cerita sama orang lain Ya Kalau kamu senang dengan sebuah pencapaian tertentu Kamu bisa cerita? Tanpa takut dianggap sombong dan yang lain sebagainya Nah lalu orang ini menyadari iya Di titik situ saya merasa kesepian Lalu saya berkata Nah di titik situlah Kamu butuh Tuhan Ya Satu-satunya pribadi di alam semesta ini Yang mengasih kita dengan tulus 100% dan bisa mengerti isi hati kita Nah ada banyak orang yang mencoba Mengisi ruang kosong di hati mereka itu Dengan yang bukan Tuhan Maka mereka gak pernah menemukan kebahagiaan yang sejati Terus mencari, 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 dan mencari Tanpa sadar Tuhan itu ada di dekat mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Saudara sekalian Di dalam hidup ini Meskipun Tuhan itu gak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita Tapi Tuhan itu ada di dalam hidup kita Dia tertarik dengan detil-detil kehidupan kita Maka ketika kita berdoa Doa-doa yang kita naikkan itu bukan doa-doa yang dihafalkan Doa-doa itu adalah isi hati kita kepada Tuhan Boleh kok disampaikan kepada Tuhan Perhatikan cara Daud berdoa Bukankah ketika dia berdoa Dia juga mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan Maka saudara sekalian Ketika Tuhan itu diizinkan Menempati ruang kosong di hati kita Yang memang itu adalah milik Tuhan Maka kita tidak akan pernah merasa sendirian lagi Nah ketika kita ini limpah dengan kasih dan kebaikan Tuhan Barulah kita ini bisa mengasihi sesama kita Sebagaimana seharusnya Kita sudah punya kasih yang sempurna Yang hanya memberi-memberi dan memberi Tanpa batas Di titik sinilah baru kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain Sebaliknya orang yang terus merasakan ruang kosong di hatinya Tidak pernah diisi oleh Tuhan Dia akan menuntut, menuntut, menuntut Dan dia akan kelelahan sendiri Di dalam hidupnya Mari buka hatimu Ingat bahwa kau tidak pernah sendiri Biarkan Tuhan masuk di hatimu Tinggal di situ Dia adalah Yesus Sang penebus hidupmu Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!